Malah kue anggaran negara digunakan nanam singkong dengan menebang hutan tidak melibatkan petani Hanya melibatkan perusahaan besar yang merugikan uang negara dan bahkan gagal Tumbuh jagung katanya panen-panenya di tempat lain saudara Itu termasuk keajaiban dunia Perlu kita masukkan museum rekor Indonesia Nanamnya singkong tumbuhnya Tanenya di tempat lain Ajaib apa ajaib? Kualak sama petani karena petani tidak dilibatkan dalam pembangunan pertanian Kualak sama petani karena rat berpuluan triliun tidak untuk beli pupuk malah untuk menebang hutan Membangun sebuah food estate dan Gorontalo kami datang kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia Tidak perlu food estate tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita Dan Alhamdulillah panennya berhasil Kalau gagal baru omon-omon Kalau berhasil tidak perlu omon-omon Maka kami punya program petani bangga bertani di laut jaya Nelayan sejahtera Jangan misalnya seperti food estate Yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja Rugi dong kita Terima kasih Nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak Food estate gagal Saya tegaskan sekali lagi pak Memang ada yang gagal Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen Misalnya di Gunung Mas, Kalteng Itu sudah panen jagung, singkong Itu pak Cek saja nanti ininya Cek saja datanya Intinya adalah Warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan Kita harus optimis pak Singkong Itu pak Cek saja nanti ininya Cek saja datanya Intinya adalah Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya